Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih kawan-kawanku semua Buat cinta kripto Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja teman-teman Dan saya doakan buat kalian sukses semua ya Sehat semua tanpa terkecuali Dan tentunya kali ini doa terbaik buat kita semua adalah apa Kuatkan mental kita, kuatkan psikolog kita teman-teman Karena kita menghadapi keadaan yang kurang bagus dari sektor kripto Kita ketahui sendiri penyebabnya apa ya kan Nah penyebabnya apa kalian pasti paham Dan disini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman Dari segi market cap berada di area 2,27 triliun dollar VLN grid indexnya berada di area 61 Dan kalau kita lihat price bitcoin berada di area 64 teman-teman ya Dan ethereum berada di area 3000 Ya udah mulai ada sedikit recover dalam time frame 1 jam ya kan Cuman kalau kita mengacu pada 24 jam masih dalam kondisi penurunan sekitar 5% Ini cukup tinggi teman-teman Dan sebenarnya ya Ini kesempatan mas Ini kesempatan mas buat kita semua Ya kenapa saya bilang ini kesempatan mas teman-teman Karena kita dikasih diskon Ya kita dikasih diskon untuk mencari aset Yang notabenya bisa memberikan cuat Nah kali ini teman-teman Saya gak akan membahas dari sektor mem Sektor apa enggak Tapi saya akan sedikit merekomendasikan buat teman-teman semua Kalian bisa melirik daripada si Kaspa Ya Kenapa saya merekomendasikan Kaspa teman-teman ya Karena kita ketahui sendiri sistem daripada Kaspa ya Teknologi yang didawarkan Kaspa Ya jadi Kaspa ini kan dia masih bergerak di 1 BPS teman-teman ya Masih bergerak di 1 BPS Nah sedangkan 10 BPS ini akan segera terrealisasi nantinya ya Coming soon gitu teman-teman ya Akan terjadi 10 BPS 1 BPS aja udah seperti ini Apalagi nanti ketika upgrade ke 10 BPS Setelah 10 BPS kalau gak salah 32 BPS dan seterusnya Ya seperti itu Dan disini bisa kalian ketahui sendiri Kaspa ini bergerak di sistem PO Ya proc of work teman-teman ya Dia sistemnya proc of work yang dimana dia harus ditambang Dan si Kaspa juga ada sistem halving Yang perlu kalian ketahui sekali lagi teman-teman ya Untuk si Kaspa sendiri Dia memiliki maksimal supply juga Yang udah intinya ya gak bisa diminting lagi Gak bisa ditambah gitu teman-teman ya Terus kalau kalian lihat bersama-sama disini teman-teman ya Market cap daripada Kaspa ya kan Itu berada di area 2,7 bilion Dia menduduki peringkat ke 40 Dan yang perlu kalian ketahui juga Yang dimana potensi ledakan Kaspa ini masih ada ketika buluran Kenapa? Karena kita masih menunggu smart kontraknya juga Kita menunggu update 10 BPS Kita menunggu smart kontraknya Dan kita menunggu hal-hal yang mungkin akan terjadi di dalam Kaspa gitu ya Dulu sempat kita bahas ya Ada yang bertanya Bang Selain token Kaspa Apa yang polanya mirip dengan Kaspa? Sempat saya bilang itu adalah Pirin Pirin ini adalah forknya daripada Kaspa Teman-teman yang dimana harga Pirin Saat ini teman-teman ya Dia di kisaran harga seribu sekian rupiah Itu teman-teman yang sempat all time hack sampai ke dua ribu rupiah juga Karena memang keadaan crash ya turun Nah kalau kalian ingin masuk Kalian bisa juga gitu untuk melirik daripada si PGI Logo apa? Triggernya PGI namanya Pirin Teman-teman kurang lebih seperti itu ya Dan dia juga memiliki smart kontrak Ya seperti itu Mantap jiwa ya Nah kali ini kita masuk ke market daripada si Kaspa Kita lihat daripada si Kaspa sendiri teman-teman marketnya Nah kalau kita berbicara dari segi market ya Kaspa ini masih sangat-sangat early Masih sangat-sangat kecil Karena dia berada di mana? Exchange besarnya baru ada di GetIO, Bybit, Sama KuCoin teman-teman ya Max, Bing Egg, BitMart, Coinex ya XT.com Terus ada LBank ya teman-teman Dan disini masih ada beberapa bursa-bursa kecil lainnya Nah dan dari segi market perpetual Ada enggak ya Nah kalau dari perpetual disini udah kita lihat Dari Bybit, Binance, XT.com, KuCoin, GetIO, Max ya Dan Bituni dan masih ada beberapa exchange lainnya Dari segi perpetual teman-teman ya Nah kita ketahui Binance ini belum melisting si Kaspa Dalam market spotnya Ya dia belum melisting Kaspa dari market spotnya Jadi ya mungkin ya di tahun ini bisa lah ya kan Si Binance ini ngelisting si Kaspa ini masuk ke market spotnya Dan kita berharap ya Si Kaspa bisa masuk ke spot daripada Binance, Coinbase, Robinhood, Recon, Jemini Dan masih ada beberapa market lainnya seperti OKX juga teman-teman ya Kita harapkan masuk ke situ Nah ketika hal tersebut bisa terrealisasi ke Kaspa Maka disini akan terjadi kenaikan harga Ini yang menurut saya pribadi masih layak untuk di hold Dan ini kenapa saya bilang saya sedikit merekomendasikan ya Karena kita tahulah teknologi yang ditawarkan Kaspa Ya seperti itu teman-teman Dan apalagi Kaspa ini kalau menurut saya pribadi Sudah memenuhi kriteria kita Kenapa? Karena Kaspa ini teman-teman sudah di listing lebih dari 5 exchange Itu adalah kriteria yang memang jadi pantauan saya teman-teman untuk membeli suatu aset Ketika dia sudah berada minimalnya 5 exchange Ya saya berani masuk gitu teman-teman ya Kurang lebih seperti itu Nah disini teman-teman Variation dimana 10 BPS dan KRC 20 Mantap jiwa bukan? Nah seperti yang saya bilang di awal tadi ya Kaspa masih bergerak di 1 BPS Ya ketika terupgrade ke 10 BPS ini pasti akan ada Kenaikan harga yang cukup signifikan Apalagi KRC 20 ini adalah nama blockchainnya Mungkin seperti itu teman-teman Seperti apa? Seperti Bryce memiliki BRC 20 Seperti Apa namanya? Ethereum IRC 20 BNB BP 20 Kurang lebih seperti itu teman-teman Dan ketika KRC 20 ini launch juga teman-teman Maka disini akan terjadi ledakan harga teman-teman Dan semoga saja Step by stepnya Seperti 10 BPS KRC 20 Semuanya bisa terrealisasi di tahun ini Kalau memang benar-benar bisa terjadi di tahun ini Maka ya kemungkinan besar teman-teman Kaspa juga bisa gitu ya Di atas 1 dolar gitu Mantap ciwa ya Nah berikutnya teman-teman Dimana KRC 20 akan segera memasuki versi betanya Ya kan? Akan segera memasuki versi betanya nih Nah setelah mem, Dubs, dan NFT dapat digunakan di Kaspa Dengan biaya rendah Tanpa kemacetan Dan rantai dinosaurus berkecepatan kilat Seperti Solana, Avog, dan Ethereum Akan mulai menurunkan pangsa pasar ke perwira tahta layer 1 Yaitu Kaspa Tidak bisa di Apa? Tidak bisa menghentikan daripada Kaspa Nah ketika KRC 20 ini launch teman-teman ya Saya kira Ya kalau menurut saya pribadi Kaspa ini akan memiliki performa yang cukup bagus Makanya dari Maka dari itu teman-teman ya Mumpung harga daripada Kaspa ini koreksi Harga daripada Kaspa ini sudah mengalami penurunan Ya kan? Kalian bisa research Kalian bisa door Ya kan? Kalian mau beli apa enggak Ya intinya ya Kalau menurut saya pribadi Kaspa ini adalah salah satu aset yang wajib kita punya gitu Kalau menurut saya pribadi loh ya Karena apa teman-teman ya Harganya masih di bawah 1 dolar Itu yang pertama Kita tahu update yang akan segera terjadi 10 BPS dan KRC 20 Ya teman-teman yang sebentar lagi akan memasuki Mas Faso Betanya Nah Jadi buat kalian semua ya kan Apakah kalian akan mendiamkan aja Ketika harga Kaspa Waktu itu naik Cukup signifikan ya kan? Kalian banyak yang bertanya Bang masuk sekarang telat enggak? Bang masuk sekarang Bisa nalain lagi enggak? Ya Ya waktu itu saya bilang Tunggu aja koreksi Kan ya Sekarang udah mulai koreksi Kalian bisa melakukan yang namanya Dollar Cost Averaging Atau DCI ya Ya jangan sampai ketika udah naik Kalian baru masuk gitu teman-teman Jangan seperti itulah ya Tapi kalian tetap harus disclaimer Teman-teman Kalian minta saran Saya kasih saran Saya bukan berarti Menyuruh kalian beli Tapi kalian tetap disclaimer Gitu ya kan Nah hal berikutnya Yang wajib teman-teman ketahui Tentang Kaspa Ya teman-teman Ya sedikit lah Ya sedikit yang saya ketahui Yang dimana Kaspa Mendefinisikan kembali Apa yang dapat dicapai oleh Crypto berbasis PO Atau Proof of Work Teman-teman ya Terus dengan Tetap setia pada Konsensus Ya konsensus Nakamoto Teman-teman ya Dimana Memperkenalkan peningkatan Inovatif Apa Inovatif Sistem Keuangan elektronik Yaitu peer-to-peer Authentic Yang Bitcoin ini Gagal Gitu teman-teman ya Jadi ini adalah Solusi teman-teman Ya pelengkap daripada Si Bitcoin Kurang lebih seperti itu Teman-teman Dan disini Terdesentralisasi keamanan Merupakan pilihan yang teguh Bisa kalian lihat sendiri Sending Kaspa You Ya blockchain Receiver Dan sending Friat Berbeda ya Dari kita transfer Masuk ke bank Ya baru masuk ke Payment Recruit Baru ke Tear Bank Gitu teman-teman Jadi lebih simple Ya mantap Ciwa Dan perlu kita ketahui sendiri Teman-teman ya Banyak yang mengatakan Bahwasannya Bitcoin adalah Goldnya Kripto Ya sedangkan Kaspa Adalah digital silver Daripada si Kripto Gitu teman-teman Dan semoga saja Antara Kaspa Dan Bitcoin ini Bisa berjalan Bersejajar Teman-teman Dan kita bisa melihat Kinerja daripada Kaspa Yang cukup luar biasa Kedepannya Dan yang perlu kalian ketahui Adalah Satu lagi Teman-teman ya Kaspa ini memiliki Sistem halving Layaknya Bitcoin Teman-teman ya Kalau tidak salah Per bulan Ini halvingnya Pengurangan Ya kan Pengurangan reward Ya seperti itu Dan semoga saja Ya kita lihatlah 2025 atau 2024 Akhir ini Siapa yang akan Mendapatkan cuan Ya teman-teman ya Saya harap Kalian Walaupun hanya 10 Kaspa Persiapkan saja Teman-teman ya Seperti itu Oke mungkin ini dulu ya Semoga sedikit membantu Salam cuan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati